Fonis penyakit Ruben Onsu terungkap penjelasan rinci kondisi suami Sarwenda, banjir doa. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Ruben Onsu masih berjuang untuk mendapatkan hidup yang sehat. Suami Sarwenda masih begitu lemah. Beberapa waktu terakhir kondisi kesehatan Ruben Onsu jadi sorotan. Tubuh Ruben Onsu tak terlihat bugar. Penampilannya menyiratkan ada yang tak beres dengan Ruben Onsu. Apalagi selama ini Ruben Onsu kerap dikebarkan drop dan dirawat di rumah sakit. Hanya saja dalam waktu yang lama suami Sarwenda itu seolah menyembunyikan penyakitnya. Informasi pun seolah menjadi liar, banyak yang beranggapan bahwa sakit Ruben Onsu karena guna-guna. Ada juga yang menyebut penyakit Ruben Onsu ada kaitannya dengan hal mistis lainnya seperti jin. Terlepas dari itu, Ruben Onsu kini akan berobat ke Singapura dalam waktu dekat. Dan setelah sekian lama jadi sorotan, kini akhirnya penyakit Ruben Onsu pun terungkap. Dilansir dari Kompas.com, Ruben mengungkapkan bahwa dirinya mengidap penyakit empty cellosindrom. Dalam sebuah acara reality show, suami dari penyanyi Sarwenda ini hanya menyebutkan setelah rangkaian pemeriksaan, ada dugaan lesi otak di kepalanya. Saat itu ia menceritakan adanya bintik hitam dari hasil pemindaian Magnetic Resonance Imaging atau MRI yang digunakan merupakan lesi otak. Kondisi ini membuat Ruben Onsu membutuhkan lebih banyak darah sehingga harus menerima donor. Bercak di bagian kepala ini seperti penghisap darah yang harus diperiksa secara rutin berkala setiap minggu. Apa itu empty cellosindrom? Empty cellosindrom adalah suatu kondisi di mana terjadi penyusutan dari kelencar pituitari atau hipofisis. Terkait kabar Ruben Onsu mengidap empty cellosindrom terkait hal ini dokter spesialis Syaraf di Rumah Sakit Otak Nasional di Jakarta Timur. Dr. Viola Maharani SPS menjelaskan bahwa secara normal kelencar pituitari atau hipofisis ini ada pada bagian depan dari dasar tengkorak. Kelenjar ini berukuran sebesar kacang polong yang terletak di bagian bawah otak. Kelenjar pituitari atau hipofisis ini berfungsi untuk menghasilkan banyak hormon bagi metabolisme tubuh kita. Beberapa jenis hormon yang dihasilkan adalah TSH, Tiroid Stimulating Hormon, FSH, Folli Stimulating Hormon, LH, Luteinizing Hormon, dan Corticotropin, dan juga hormon pertumbuhan. Ketiga hormon pertama diketahui bertugas untuk mengendalikan fungsi kelenjar endongkrin lainnya. Selain itu, berfungsi juga untuk merangsang kelenjar tersebut untuk menghasilkan hormon. Saat kelenjar hipofisis ini terganggu termasuk mengalami penyusutan, maka tidak dapat memproduksi satu atau lebih hormon dalam jumlah yang cukup dan menyebabkan terjadinya kelainan. Penyebab penyakit M.T. Sela Sindrom seperti yang dialami Ruben Onsu saat ini. Viola menjelaskan berdasarkan penyebabnya penyakit M.T. Sela Sindrom ini dapat dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Yang primer itu jika tidak ada penyebab lain yang mendasari kata Viola kepada Kompas.com. Kondisi kesehatan Ruben Onsu imbas didorong kru TV. Sarwenda minta ayah Betran Beto tinggalin. Insiden Ruben Onsu didorong kru TV sampai tersungkur. Digolong meja jadi sarotan. Sarwenda pun bereaksi atas apa yang menimpa ayah dari Betran Beto itu. Rupanya setelah insiden itu, Ruben Onsu langsung memeriksakan kesehatannya. Bahkan Ruben menjalani fisioterapi untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sementara imbas Ruben Onsu didorong kru televisi itu, Sarwenda naik bitam. Minta suaminya keluar dari acara. Sarwenda turut emosi menyaksikan video Ruben Onsu di rorong hingga jatuh tersungkur oleh seorang kru di sebuah stasiun TV. Kepada Ruben Onsu, Sarwenda yang selama ini dia meminta suaminya itu meninggalkan acara ketawa itu berkah apabila insiden tersebut terulang. Tinggalin, jawab Sarwenda dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Kendati demikian permintaan Sarwenda itu saat ini tak diindahkan oleh Ruben. Padahal Ruben langsung melakukan fisioterapi karena insiden tersebut. Ya kalau dibilang bagaimanapun ya untungnya saya sudah langsung melakukan fisioterapi. Tandas Ruben Onsu. Ternyata imbas dorongan itu keadaan kesehatan Ruben Onsu baik-baik saja. Sudah lakukan fisioterapi segera jadi ibarat arti semua sudah baik-baik saja. Imbu ayah angkat veteran petu ini. Ruben mengaku telah menerima permintaan maaf dari kru TV tersebut. Dalam pengakuannya kru TV yang belakangan diketahui bernama Arman Setiawan itu langsung meminta maaf padanya berulang kali. Dia sudah langsung meminta maaf berulang kali cuma tidak disiarkan saja. Karena saya tidak merasa akan seramai ini. Tukas Ruben dikutip dari YouTube Trans TV Official. Pihak stasiun TV juga meminta maaf langsung kepada Ruben Onsu yang juga disiarkan secara live. Nasib kru TV yang dorong Ruben Onsu. Seolah tak mau mengomentari nasib kru TV tersebut lebih jauh, Ruben Onsu memilih tak ambil pusing. Ia pun memilih menyerahkan semuanya pada pihak stasiun televisinya. Itu biar pihak TV-nya tegas Ruben Onsu. Separa itu tanya awak media. Wah gak enak saya ngomongnya sawut suami Sarwenda itu. Menurut Ruben saat ini dirinya sedang fokus pada kondisi kesehatannya. Sehingga ia tak mau memperpanjang masalah. Saya udah mulai di fase penting untuk saya pikirkan atau tidak. Jadi segala insiden yang terjadi saya udah gak mau. Yang aduh ini kenapa ya imbu Ruben. Ketika disinggung terkait membawa masalah ini ke hukum. Ruben tegas menolak. Enggak lah gak ada waktu saya lebih fokus ke kesehatan aja pungkasnya. Insiden tak mengenakan yang dialami Ruben Onsu saat syuting acara di ketawa itu berkah. Ruben yang belum siap memasuki set mendadak didorong oleh seorang kru. Saking kencangnya Ruben sampai jatuh tersungkur di bawah meja. Dimana ada nunung dan seorang bintang tamu lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax